Halo Amici, balik lagi di channel youtube aku Jiglicious Hari ini kita mau bikin tutorial makeup Tapi kita akan recreate makeup weddingnya Ria Ricis Aku mau ngucapin happy wedding untuk Ria Ricis Semoga bahagia, langgeng, sampai maut memisahkan Dan kemarin waktu wedding cantik banget Aku tuh selalu suka sama wedding yang pake headpiece-headpiece nasional gitu Karena keliatannya tuh mewah banget Nah hari ini kita akan coba recreate makeup yang itu Menurut aku makeupnya itu gak terlalu yang menor banget Tapi itu bener-bener bikin Ricisnya terlihat lebih glowing Dan cantik banget sih menurut aku Kalau misalnya kalian pengen lihat hasil makeupnya kayak gimana Tonton videonya dari awal sampai selesai Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglicious, Snya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke untuk step pertama ini aku akan pake nature Karena yang paling penting itu adalah melembabkan kulit saat prepare mau wedding Ini langsung disemprotin aja Si nature ini wanginya enak banget Nah kalau udah kayak gini, jangan langsung diproses apa-apa Diemin dulu sampai si kulitnya itu agak-agak lembab gitu ya Oke kalau udah kita lanjutin step berikutnya Kita pake primer Dari Mop Beauty ini punya Tasha Farashia Dan aku kayak terima kasih banget untuk Tasha menciptakan primer ini Kalian bisa lihat reviewnya terpisah nanti aku kasih linknya Atau kalian search aja Mop Beauty Jiglicious Ini udah aku review terpisah dan produknya bagus banget Belakangan ini tuh di Bandung lagi dingin banget Dan seperti biasa aku dari dulu selalu kalau dingin itu pasti suka kayak gatel-gatel gitu loh Di sekitar kaki aku Nah kalau udah kita pake color corrector Tapi color correctornya beauty hack aja ya Ini aku mau pake cream blush Dijadiin color corrector Aku taro di bawah mata Jadi kayak cuman di tap-tapin gini aja Biasanya sih kadang aku pake lipstick Untuk si color corrector ini Jangan lupa ini dipakein juga Di bagian yang jerawat hitam-hitam Oke nah kalau udah kita akan langsung pake foundation Nah untuk foundationnya ini aku punya sedikit tips dan trik untuk kalian Kalau misalnya mau foundationnya awet dan tahan lama Kalian bisa pake foundation yang bentuknya cream atau yang lebih padat Dicampur dengan foundation yang bentuknya cair Kalau emang bener-bener pengen kayak awet banget Atau mau cream doang juga bisa sih Cuman kadang kalau cream doang Aku tuh suka ngerasa kayak makeupnya terlalu kayak on banget Dan aku lebih suka kalau dicampur Jadi itu sebenernya pilihan aja sih Nah ini aku akan mencampur Ini tuh Ultima Wonderwear Ini bagus banget seriusan Dan akan aku campur dengan Makeover Hydra Stay Kak kalau makeup wedding itu Bagusnya jadi lebih putih Atau gimana sih Kalau buat aku sih aku lebih suka Warnanya itu dibikin mirip aja Sama warna asli sih pengantannya Karena biar hasilnya lebih natural Tapi itu balik lagi Gak ada bener atau salah Balik lagi ke selera sih Sukanya yang mana gitu Ada yang memang Sukanya tuh jadi kayak putih banget Karena pengen manglingi gitu Dan memang kadang-kadang si kliennya sendiri tuh Pengen jadi putih Tapi kalau aku sendiri Aku lebih suka warnanya Terlihat mirip sama warna kulit aku aja Jadi kayak lebih nempel gitu loh Si makeupnya Balik lagi sih Tidak ada yang bener ataupun salah Nah ini aku pake dulu di setengah aja aku Terus aku ratain aja Caranya biar si makeupnya Gak ngecrack atau rusak itu Yang penting tadi Si base makeupnya Kalau kulit kalian tipe yang kering banget Usahain pake skincare yang bener-bener menghidrasi Aku pernah bikin videonya deh Kalau gak salah Tentang skincare apa aja sih yang harus dipake Sebelum makeup Jadi beda-beda loh tergantung kebutuhannya Kalau misalnya kulitnya berminyak Berarti harus pake skincare yang kira-kira bisa lebih menahan minyak Kalau kulitnya kering ya harus bisa menghidrasi Biar makeupnya gak ngecrack Tuh ini foundationnya Masih oke kan Gak kayak terlalu tebel gitu Nah aku akan lanjutin di sebelah kiri Jangan lupa Nyampe ke leher Dan ke telinga juga Dan aku mau ngingetin ya Kalau misalnya kalian makeup Ini kan udah beres foundation Kalau misalnya udah beres kan Nanti abis ini pake concealer Jangan langsung dalam keadaan basah Kalian langsung templok pake beda Sebenernya tunggu dulu Sampai si foundationnya nge-set gitu ya Sekarang aku akan pake concealer Untuk concealernya Aku langsung pake di bawah mata aja Nge-highlight idung Dan di dagu aku kasih sedikit Nah aku biasanya lanjutin dulu yang di idung Baru setelah itu yang di bawah mata Berikutnya Aku akan pake blush on cream Biar lebih awet dan tahan lama Ini tuh sebenernya bisa aja di gini Tapi aku gak mau foundationnya rusak Jadi aku tempelin aja Si beauty sponge aku Gosok-gosok Terus di tap-tap Tuh warnanya keluar kan Ini tuh dari brand Easy Peasy Ini brand Korea gitu Isinya banyak banget tuh Banyak kan isinya Kayak gak akan abis-abis gitu Dan warnanya tuh cantik banget Kalau makeup buat event Kayak wedding Atau tunangan gitu Aduh Pipinya gak apa-apa sih Menurutku terlalu Kayak pink banget Karena kan nanti tuh Akan lama-lama Terus akan di foto Biar si makeupnya tuh Kelihatan fresh gitu Ini sudah selesai Sekarang kita diemin dulu Biar dia tuh Si complexionnya Nge-set Baru nanti kita akan timpa Pake powder Untuk bedaknya Kita pake Mau beauty lagi Ini bagus banget Si bedak Untuk ukuran Brand local Butirannya halus Terus Dia translucent juga ya Jadi gak ada warnanya Sebelum kita nge-set Under eye Kita tap-tap dulu Tadi bekas sih Concealernya Biar gak kerek Mata kita liat ke atas Terus tetep liat ke atas Boleh ngedip Baru kita set Pake powder Lakukan di mata Yang sebelahnya Terus kita Tap-tap aja Nah kalo udah Sisanya bisa kita Tap-tap aja Pake si Puffnya Atau kalo misalnya Mau di tap-tap Pake brush Juga bisa Tapi karena aku pengen Nge-setnya dia Lebih tebel Dan lebih Mantep gitu Jadi aku Set aja Seluruh wajah Beneran kalo misalnya Makeup kalian Buat event gitu Ya kayak gini Nge-setnya Biar awet seharian Dan paripurna Gitu Kalo udah gini Terus kita bisa Bersihin Si bekas bedaknya Makanya tuh Walaupun udah pake powder Si blush onnya tuh Warnanya tetep keliatan kan Jadi nanti kalo udah Panas-panasan Keringetan Dia tuh tetep on gitu Si blush onnya Oke Step berikutnya Untuk nge-set si bedaknya Kita akan pake Maybelline Fit Me lagi Ini tadi jatoh Tutupnya Kalo diginiin Gak ada tutupnya Nah tutupnya ini Aku jadikan Untuk dandan Ini di tap-tap aja Untuk nge-set Hasil finishnya Jadinya tuh Dia kayak Lebih flawless Dan lebih awet Kalo misalnya Kalian menganggap Ih gila Makeupnya ini Tebal banget Sampai tiga lapis Dan emang wedding Kayak gini Atuh Seriusan Karena kan nanti Mau di foto Terus mau ketemu orang Berdiri berjam-jam Jadi memang Si complexionnya tuh Harus Tahan badai Tapi ini juga Nanti kalo udah disemprot Sama setting spray Dia bagus Kalo udah gini Kita semprot Pake setting spray Aku pake dari Benefit The Porefessional Super Setter Kalo udah Tungguin dulu Sampai dia Kering Dan menyerap Baru kita lanjutin Ke step berikutnya Kita beralih Ke step berikutnya Ini udah nempel Ini udah aman Si foundationnya Udah kayak Plek banget Di muka aku Dan aku suka Hasilnya Kayak gini Buat aku tuh Complexion is everything Berikutnya Kita akan pake alis Kalo aku liat Si alisnya Ricis itu Duh ada emang Kenteng-kenteng lagi Tunggu ya Udah gak ada Tang-teng-tang-tengnya Kalo yang aku liat Kayaknya alisnya Ricis itu Tidak dicukur Sama sekali Bagus sih Bentuknya Dan keliatan Lebih tebel Tapi kalo aku Hari ini Tetap mau pake Locust.me Biar si alisnya Nurut dan Diem aja gitu ya Ini aku udah pernah Bikin tutorial sih Pake produk ini Kalo kalian bertanya Bikin alis gimana Atau misalnya Bikin alisnya Ribet Susah Bikin alis Mah latihan aja Aku juga Dulu Membikin alis Cuma bisa setengah Terus Sisanya ditutupin Poni Kesini Tapi Seiring berjalannya Waktu Karena aku Sering latihan Aku lama-lama Jadi bisa Harus latihan sih Kalo makeup tuh Biar si jarinya Lentur gitu Kayak ini Aku udah bilang Di beberapa tutorial aku Step pertamanya Acak-acakin dulu Alisnya Jadi jangan langsung Dibentuk Tapi Sisirin lawan arah Gitu Tuh Tuh Ampe acak-acakan aja Gak apa-apa Kalo udah Kita rapihin Si Locos.me ini Oke banget Karena Dia bener-bener Bisa Bikin si alis itu Nurut Seharian Awet gitu Jadi kalo kalian Yang punya Alis Bandel Atau gondrong Kalian bisa coba Pake ini Ini aku pake Benefit Full Proof Brow Powder Ini aku kemarin Beli di Zalora Jadi harga normalnya tuh Kayak sekitar 300an Aku beli Cuma 120 ribuan Murah banget kan Jadi di Zalora tuh Sering banget Diskon Jadi kalo misalnya Kalian belanja Kalian cek aja Ada produk fashion Produk makeup Dan Kalian bisa pake Kode diskon aku Kalo belanja Bisa dapet diskon Jadi Masukin aja dulu Kodenya Lumayan kan Oke Nah aku pake dulu Warna gelap Di ujung luarnya Bentuknya Mengikuti Bentuk alis Aku aja Karena alisnya Ricis juga Nggak yang terlalu Kayak heboh banget Natural Tapi bagus gitu Untuk si Benefit ini Aplikatornya Enakan sekali Oke Ini udah selesai Alisnya Tuh Jadi kayak gini Karena tadi aku liat Ricis alisnya juga Agak tebel Berikutnya Aku akan nge-shade Idung aku Sama pipi aku Kalo shading idung Pake Luxe Crime Dan brush ini Ini udah brush Andalan banget Nah ini pakenya Dari sini Diusahakan Agak ke tengah Biar Si bibirnya Terlihat Lebih kecil Eh kok bibir sih Si Idung Nah ini diarahin Ke arah sini Idung tuh sebenernya Bikin pangling banget tau Kalo misalnya Kalian nge-shade idung Terus idungnya keliatan kecil Gitu Jadi keliatan mancung Aku kalo make upin orang ya Biasanya setelah Idungnya aku Shade Mereka tuh langsung Kayak happy banget Suka kayak Ih aku jadi mancung Gitu Suka jadi kayak bahagia Gitu loh Oke Nah ini udah selesai Shading idung Shading pipinya Sekarang kita mau bikin Eyeshadow Eyeshadownya itu Cantik dan simple Hari ini aku mau pake Makeover Ini salah satu Favorit aku Dan Tadam Sudah ada beberapa Yang Hitpan nih Kayak ini Sama ini Saking seringnya Aku pake Untuk warna transisinya Aku mau pake Warna yang BFF Walaupun sudah Hitpan Kita pake Sampai habis Ini aku pake Di Kelopak mata Berikutnya Berikutnya aku akan Pake Crease Dan untuk Si creasenya Aku pake Dua warna ini Agak-agak Gelap Warnanya Aku pakein Di creasenya Tipis-tipis Karena memang Si eyeshadownya Juga Kayak Gak terlalu Kayak ribet-ribet Banget juga Aku juga Sempat ngeliat Di Video-videonya Gitu Si make upnya Tuh Flawless Banget Dan jujur ya Aku ngeliat Ricis Cantik banget Pas Waktu Pake Adat Yang Palembang Itu Berikutnya Aku mau pake Shimmer Ini pake Vocalure Dan Aku Pakein Di kelopak Mata aku Nih Disininya Baru Kita Ratain Pake Brush Tuh Biar sih Warnanya Ngeblend Dengan Sempurna Udah Gini aja Dan aku Akan pake Di mata Aku yang Kiri ya Oke Ini udah Selesai Eyeshadownya Udah Kayak gini aja Aku tambahin Tadi di bawahnya Biar Kayak Jadi berbinar Gitu Matanya Karena Kalau yang Aku Lihat Di video Juga Bawah Matanya Kayak Pake Shimmer Lagi Aku Akan Pake Mascara Di bawah Mata Ini aku Mascaranya Pake Dari Pixie Kalau udah Kita akan Pake Eyeliner Dan Hari ini Eyeliner Aku mau Pake Mizu Yang Pro Liner Ini Warnanya Hitam Pekat Dan Bagus Banget Oke Untuk Eyeliner Selesai Aku Akan Pasang Bulu Mata Tapi Off Camera Aja Kalau Kalian Mau Tutorial Pasang Bulu Mata Kalian Bisa Googling Pasang Bulu Mata Jiglisius Nanti Ketemu Ini Bulu Matanya Udah Selesai Aku Pake Bulu Mata 3D Nanti Linknya Aku Taruh Di Description Box Untuk Bulu Mata Ini Jadi Ini Kaya Gak Perlu Ditumpuk Tumpuk Tapi Hasilnya Udah Pasti Bagus Kayak Gini Si Mata Itu Langsung Kayak On Banget Si Bulu Matanya Berikutnya Aku Akan Pake Blush On Untuk Blush On Aku Akan Pake NYX Ini Yang Shades Summer Breeze Ini Udah Hitpan Juga Karena Saking Aku Sukanya Aku Kan Makeup Hampir Setiap Hari Jadi Kalau Produknya Aku Suka Udah Pasti Cepet Banget Hitpan Berikutnya Kita Pake Highlighter Hari Ini Aku Highlighternya Pake Milky Way Dari Lux Crime Ini Salah Satu Highlighter Yang Bagus Banget Karena Butirannya Halus Banget Tapi Memang Agak Ringki Karena Dia Saking Halus Dan Bagus Jadi Kayak Kalau Di Bawa Agak Khawatir Pecah Gitu Glowing Ini Di Belek Artis Juga Aku Tambahin Biar Lebih Merona Berikutnya Ini Aku Mau Pake Di Pipi Highlight Sedikit Biar Si Makeup Terlihat Basah Dan Fresh Oke Udah Selesai Terakhir Kita Pake Lip Cream Jadi Pas Pertama Kali Aku Lihat Fotonya Aku Ngeliatnya Kayak Orange Warna Lipstick Tapi Setelah Aku Cek Di Foto Dan Video Ternyata Kayaknya Merah Lipstick Tapi Aku Akan Coba Dulu Ini Pake Luxe Cream Airy Lip Mousse Yang Shade Sudah Nggak Ada Tapi Ini Warna Yang Paling Merah Pokoknya Kalau Kamu Suka Nggak Suka Lip Cream Atau Lipstick Warna Merah Gini Kalau Aku Suka Ya Karena Kemuka Kayak Langsung Jadi On Ini Oke Banget Si Menurut Aku Terakhir Kita Pake Setting Spray Lagi Ini Balik Lagi Pake Si Benefit Ya Langsung Semprot Aja Udah Ini Tinggal Nunggu Kering Dan Aku Akan Rapihin Baju Sama Rambut Aku Oke Nah Aku udah ngikutin Eyeshadownya Blush onnya Highlighternya Sampai Lipsticknya Tapi Karena Aku Nggak Punya Hiasan Kepala Adat Palembang Jadi Aku Pake Headpiece Yang Aku Punya Aja Biar Keliatan Gitu Ya Agak Manten Gitu Kan Nah Menurut Kalian Gimana Hasil Makeup Kalian Tulis Di Kolom Komentar Kalau Misalnya Masih Ada Yang Mau Ditanyain Mengenai Makeup Ini Kalian Boleh Tulis Di Kolom Komentar Makasih Udah Nonton Videonya Dari Awal Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Aku Jiglisius S Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Toh Sampai